Saya mulai mengajar sebagai guru bimbel di Jakarta. Aku berusia 25 tahun dan profesiku adalah guru kimia. Masing-masing manusia memiliki mimpi, tapi tidak semuanya bisa tercapai. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Ayah saya tukang tambal ban, merangkap supir angkot, dan ibu saya penjaga warung kecil. Kadang aku dengar omongan orang yang nanya, kenapa sih kau mau jadi guru? Padahal masih muda, pilihan karir itu masih banyak. Jadi ada aja orang yang melihat bahwa menjadi guru itu bukan pilihan karir yang terbaik. Menjadi guru adalah salah satu cara saya membantu siswa memujudkan mimpi mereka. Dan saya bertekad untuk membangun karir di bidang pendidikan sebagai guru biologi. Tapi tantangannya kala itu cukup banyak. Katanya suara saya terlalu kecil, materinya susah-susah, dan saya agak humoris. Sejak duduk di bangku sekolah, saya bisa menjelaskan sebuah materinya dengan baik ke teman-teman saya. Lalu tumbuh keinginan dalam diri saya untuk menjadi seorang guru, tepatnya dalam bidang akutansi dan ekonomi, yang merupakan ketertarikan saya. Saya pernah mengajar siswa yang tidak suka fisika. Saya yakin anak tersebut bukan benci, tapi cinta sama fisika. Soalnya benci dan cinta memang tipis-tipis mirip. Sebagai guru muda yang diap umurnya nggak terlalu jauh dari murid aku, kadang-kadang jujur aku suka minder. Kayak, aku sebenarnya udah jadi role model yang baik belum sih buat mereka. Tapi justru dari situ aku dapat sudut pandang yang berbeda. Kami sama-sama belajar dari satu sama lain. Sejujurnya, menjadi guru bukanlah pekerjaan yang tepat untuk mencari kemampanan finansial. Tapi saya percaya, jika kita bekerja dengan hati, membantu generasi muda berkembang, dan dengan niat yang tulus, maka Tuhan pasti akan membalas seluruh kebaikan kita lebih dari sekedar kemampanan finansial. Saya sempat down dan pesimis waktu itu. Akhirnya, saya menemukan niat untuk membuktikan bahwa belajar biologi itu bisa fun, dan usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil. Sekian tahun kemudian, saya pindah rumah ke Depok. Saya waktu itu lagi beli batak kor. Tiba-tiba ada yang datang nyodorin tangan. Oh, ternyata dia. Nah, kebetulan saya bertemu siswa saya itu di situ. Nah, saya sangat bangga ternyata dia betulan masuk jurusan fisika di UI. Mengajar itu bukan cuma sekedar transfer ilmu, tapi juga upaya untuk mengenal siapa diri kita, siapa siswa kita, dan mencoba melihat persamaannya, bukan fokus pada perbedaan. Dengan ilmu saya berbagi, dan dengan ilmu juga saya tumbuh. Dan sampai hari ini, menjadi guru adalah pilihan yang tidak pernah saya sesali. Sebagai guru, melihat siswa dengan mimpi yang sama dengan saya, dan dia berhasil meraihnya adalah harga yang tak terbayar oleh apapun. Dan menjadi guru itu artinya adalah menjadi bagian dari sebuah perubahan besar yang bisa terjadi dalam pendidikan. Memiliki kesempatan menjadi guru, memampukan saya untuk tidak hanya mengubah kehidupan saya dan keluarga saya, tapi juga siswa-siswi di seluruh Indonesia. Untuk para siswa, terima kasih telah menginspirasi saya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih telah mengajari saya untuk tidak pernah berhenti belajar. Terima kasih untuk para guru yang tanpa henti membantu anak-anak Indonesia membangun dan meraih mimpi mereka. Dan terima kasih untuk para siswa yang telah membuat saya bangga saat cita-cita mereka tercapai. Menjadi guru selalu menjadi pilihan utama dalam hidup saya. Semoga dengan ini, semakin banyak generasi muda yang terinspirasi untuk menjadi guru. Menjadi guru telah merubah hidup saya menjadi lebih baik dari yang pernah saya bayangkan. Terima kasih untuk Kuiper yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi ilmu ke seluruh siswa di Indonesia. Selamat hari guru. Selamat hari guru. Untuk seluruh guru di Indonesia. Terima kasih.